Weh, kedengeran Dhan Gi. Apa tuh? Kedengeran. Hei, kami bisa mendengarmu di sini. Tadi apa emang di bilang? Jangan disebut. Your team is picking. And Aura is forced. Hahaha. Oke, Haritnya kali ini berada di tangan Aura, setelah tadi mendapatkan MVP dari One. Pada Abuj, mengambil Harit tadi, apakah bakal performanya juga mengungkau di tim Aura? Wait. Eh, apa nih bakal pick apa dari Vozzy Esports? Untuk One, Kagura. Kagura wajar sih bisa diambil. Kagura-nya One gak buruk sih, waktu itu main bagus juga. Iya pasti. Oh mau pakai cange. Mau diajarin ya cara pakai cange. Tukeran, gak tukeran. Gak tukeran. Lagi tukeran. Gantian ya. Wait. Okay. Dan Wow. Anso. Apa bakal menjadi Lasik tapi Fani? Kok kirain Fani loh. Terusin aja kerjain kita, Luminar bakal pakai Selena dan harusnya iya. Oke. The signature of the best of the best but the best dari Luminar. Selena. 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 Gak pakai Z. Selena. Selena. Ako S. Gak pakai Z. Selena. Iya. Biar dramatis gitu. Dan last pick bagi tim Aura. Ini hero dari tim EVOS esports lagi dan lagi. Mereka gak ada pure tanknya. Hmm. Kecuali memang Aura yang dari dasarnya udah tebel. Oke. Dia punya defense yang cukup tinggi dan semakin dia lemah pun durabilitynya makin meninggi karena pasifnya. Tapi terakhir last pick bagi tim Aura adalah Leomord. Ya sebenernya kalo aku sendiri pun bingung mau ngelawan ini EVOS ini dengan apa. Kalo Leomord mungkin dengan Barbiel bisa mengejar ke arah Chang'e. Tapi disini bukan cuma Chang'e doang yang bisa diwaspadai. Tapi ada Selena juga. Begitu abisal eronya connect dia bisa dihantam sebelum Barbielnya keluar gitu loh. Iya. Ya mungkin disini EVOS bisa 2-0. Bisa mungkin. Dan wow itu adalah hero-hero lagi yang menarik tentunya. Hashtag apa tadi ya gak usah pake tank ya. Gak usah pake tank. Tank hanya untuk tim lemah. Oh iya tank hanya untuk orang lemah. Dan menarik sekali tentunya dari kedua tim pick dari EVOS esports yang cukup mengejutkan lagi di week ke-7. Yes betul sekali. Ini akan menjadi penentukan siapa yang akan stabil di posisi kedua atau posisi ketiga. Karena di main eventnya bakal diperuntungkan sejuara satu dan juara dua. Tapi kali ini game kedua untuk EVOS versus Aura. Presented by Blackshock. Tentunya di meets udah ada yang di boost. Cake bakal lebih besar kemungkinan untuk melakukan ini minion terlebih dahulu. Tapi dia gak haras ke arah Harith bukan minionnya loh. Iya dia gak harusnya udah gak inget ada minion. Yes dan oke ternyata Aura sudah berada di jungle musuh tapi. Ini bottom lane nya dari tim EVOS esports ternyata mau mencuri dan langsung defense dengan adanya rival. Aura mengambuk mencoba mengusir-musir dari tim Aura. Tapi lihat covernya terkena stun kali ini bakal diambil. Caranya double cross block bouncing ball dikeluarkan tapi dia terjebak. Phoenix bye bye double kill. EVOS esports mereka kepikir bahwa ngebiarin lane bottom lane ternyata rival. Bottom lane ngebuat Aura kayak kebingungan. Ya sebetul sekali. Semuanya bergerak berotasi langsung ke arah bottom lane. Well, well, well ini dia main dari EVOS yang di belakang. Mereka mendapatnya 3 buff di menit pertama mereka. Tapi bukan hanya itu mereka juga mendapatnya 2 buah kill yang cukup optimal. Karena Harithnya di take down ini akan menjadi kesulitan pada saat farming Harith. Tertinggal levelnya. Iya Harith yang seharusnya menggenong di early game harus dipatahkan pergerakannya. Dan tentunya kayak ngebuat tempo dari Aura bakal sedikit melan-melan. Ya sebetul sekali. Sementara di atas kayaknya towernya sih tarotnya udah bakal hilang nih. Well, Kimmy. Oh, terkena stun lagi. Langsung di maximum charge. Di cakar-cakar. Tapi lihat energy transformation yang menjangkau ke arah Harith. Dan EVOS lagi-lagi mendapatkan kill. Sementara belum ada defense adjustment. Momentum dari Yam. Hanya menghentikan saja. Di slow lagi medaki. Di cakar-cakar sama luminer. Satu hit lagi dan berhasil. Didapatkan oleh luminer. Peserta tarotnya. Dua support dari EVOS e-sports berhasil men-take down Yam. Yang memang dia baru level 3. Belum memiliki barbial. Gak bisa kabur dengan guda dan turret. Didapatkan objektif selanjutnya. Turtle pun berada di tahan EVOS e-sports. Ya sementara kali ini Aura sangat sakit. Penalty zone. Penalty zone Phoenix terkena solo kill. Walaupun ada alive di dekat Phoenix. Tapi alive pun gak bisa berbuat banyak. 5-0-3 menit hampir. Di kali ini EVOS-nya benar-benar sangat-sangat luar biasa. Dan pressure di ketiga lane ini didapatin oleh EVOS e-sports. Top lane-nya mereka udah dapet. Bahkan buff-nya sudah dicuri lagi dan lagi. Aura gak pernah menyentuh buff-nya. Top lane divan adjustment. Karena Clover yang baru saja muncul. Dan ini adalah kematian ketiga untuk Clover. Well, well, well. Ditambah lagi tarutnya bakal hilang lagi. Mau maju divan adjustment langsung. Disamperin sama juga. Serau dari seorang luminer. Tapi ini cangahnya jauh banget pak. Canggahnya kejauhan. Sendirian ada dedek kecil tapi ada Aura di dekat One. Gak ada yang perlu dikhawatirkan oleh One. Dan lagi-lagi kill dihasilkan oleh EVOS e-sports di arah top lane. Yang pun harus ditumbangkan. Gak bisa untuk mendefense sendirian. Bahkan itu sudah gak ada turret pertama. EVOS e-sports masih mau omning di arah top lane. Ya, sekali ini tiran race dan tiran revenge-nya connect. Tapi lihat luminer juga berhasil mendapat yang satu. Harisnya benar-benar terpesor zaman force dikeluarkan. Tapi flicker ke belakang. Tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi sementara Phoenix. Phoenix terapaya terstand. Dan One mau pilih yang mana? Mau pilih yang One atau mau pilih Aura. Dan masih mencoba untuk survive dengan bouncing ball. Kabur tapi damage dari Canggah yang begitu sakit. One pun mendapatkan kill tapi ada Yap. Puncul di sana dengan barbeel-nya. Dan phantom step dikeluarkan. Harus mendumbangkan one kill pertama untuk tim Aura. Pecah telur dilakukan oleh Hiyam. Tapi lihat turretnya juga ingin pecah. Tapi Aura lebih mementingkan untuk mengambil kelomang. Terlebih dahulu momentum masih disimpan. Tapi di belakang sudah ada dangki. Apakah langsung di-devenjudgment? Wih mundur ke belakang ternyata Yam-nya. Well harus hati-hati. Karena Kimmy bisa saja mengambil turtle yang kedua saat ini. Tapi lihat. Sudah memulai untuk melakukan gerakan dan darkness. Mencari positioning yang baik. Dan mencari-cari siapa yang berada di dokternya. Mencoba untuk nge-zoning at. Dan turtle finally berhasil diamankan oleh Aura. Sudah melakukan gerakan yang sangat baik. Tapi di bagian dari dangki. Mendapatkan hal yang sangat penting. Yaitu alive. Shadow Max yang digunakan. Membuat dia pede sekali untuk maju. Dan juga alive. Tidak tahu di belakangnya sudah ada dangki. Well, well, well. Ini cukup mengejutkan. Dan juga Aura. Lagi-lagi harus kehilangan tarot. Tampaknya di bawah sudah hancur. Apakah akan langsung dipush oleh Aura. Ya Aura cukup kebingungan. Top lane, mid lane, bottom lane. Semuanya dipush. Yes, betul sekali. Tapi Harith menuju ke bawah. Sementara Maximum Charge keluar. Defend adjustment belum keluar di atas. Tapi lihat impression habis-habisnya sama EVOS Esports. Ya, dan mungkin dari Aura juga mereka gak akan bisa mendekati. Karena Star Moon Shockwave yang terus-menerus dikeluarkan oleh One. Itu sakitnya luar biasa. Belum lagi ada wreck. Belum lagi ada arrow yang dimiliki oleh Luminar. Jadi Aura mau gerak aja udah bingung. Yes, betul sekali. 5,5 menit tapi lihat 10 kill. Dan juga ada 4 tarot yang hilang. Dari Aura. Tapi ini harus hati-hati. Karena di tengahnya sudah sedikit padat tampaknya. Perbedaan levelnya juga sangat jauh dari wreck. Udah ngedapetin level 10 bahkan dari Aura. Yang paling tinggi itu baru level 7. Jadi 3 perbedaan level. Ya menunjukkan segalanya sih. Betul sekali. Dan gak cuma level uang juga hampir dua kali lipat. Dua ribu doang. Eh sorry bukan dua ribu. Tapi 8 ribu. 8 ribu gold. Ya sebetul sekali. Dan tarot ke enam. Ini udah ini biter tarot menit ke enam. Oh yew. Satu menit satu tarot bro. Satu menit satu tarot dan. EVOS eSports mereka nge-pressnya gak main-main. Top lane, mid lane tapi Aura gak. Mau berdiam diri tentunya di dalam base. Ada yang dilakukan oleh Yam. Yaitu memberikan push di bottom lane. Yang nyatanya gak dibiarin begitu saja oleh EVOS eSports. Betul sekali ya sementara kali ini Aura. Dan Ki bakal dikejar hati-hati diseret. Masih menunggu. Dan Divine Judgment. One pun muncul. Damage yang begitu besar. Dan bye bye Yam. Kudanya jadi kuda liar begitu dipanggil. Tidak ada pemiliknya tapi lihat. Tidak ada Divine Judgment. Langsung saja Hurricane Dance. Dan juga Blazing Duet. Mengarah-ngarah Dangki. Tampaknya hampir saja tertangkap. Oh Hurricane Dance nya ternyata gak pak? Yap. Dan Aura mereka mencoba untuk melakukan backup. Mau melakukan follow up. Mau membalas apa yang dilakukan oleh EVOS eSports. Tapi itu diurungkan kembali. Karena posisi ini udah gak enak banget. Dan alive. Sudah separuh HP. Gila. Kenapa Maximum Charge? Yes. Energy Transformation nya juga udah sakit banget sih ini dari Rack. Jadi kayak dicicil-cicil harus hati-hati. Ini siapa yang kena arrow bisa hilang sama Energy Transformation. Iya. Jadi dari Aura mereka gak boleh jempolnya tuh berhenti. Oh eh gerak terus kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tuh dipanjing keluar ternyata. Tapi ini lompat. Maximum Charge masih cukup tebal. Tapi lihat. Energy Transformation yang berhasil membuat alive. Harus mundur ke belakang. Well. Apa yang dilakukan oleh Clover ini. Aura juga ini lagi diem aja. Clover mencoba untuk ke taunting siapa tau. Dan kan. Phoenix nya muncul dengan bouncing ball. Tapi gak ada teman-temannya di belakang. Dia muncul pula. Fury Candance menguji pergerakan dari Aura. Tapi gak ada follow up nya lagi. Gak ada damage yang cukup dari tim Aura. Metal Shower juga udah keluar. Tapi lihat Energy Transformation yang berhasil mengusir pasukan Aura. Yang ingin melakukan kill terhadap seorang Aura. Tapi Aura juga tampaknya memiliki lifestyle yang sangat besar. Ketika melakukan strike. Dia langsung dapat. Dan lagi-lagi nih Triland Force. Dan ada rival dari Aura. Yang mencoba untuk menahan Minion terakhir bagi tim EVOS. Dan rack nya. Malah harus tumbang. Bawah simpel di arah belakang. Dan Zaman Force. Dengan bebas nya Clover. Mencoba untuk menghundus lini belakang dari EVOS Esports. Terlalu nafsu tampaknya Fury Candance. Langsung menuju ke Aura Aura. Harus hilang tampaknya. Dari map sementara dari belakang. YAM telah datang. Oh langsung saja di kombo-kombo oleh YAM. Blessing duet. Langsung mendapatkan one tentunya. Dan YAR silang. Well, well, well. Ini pertama kalinya war dimenangkan oleh Aura. Iya tim Aura. Apakah ini akan menjadi titik comeback. Tapi PR mereka masih panjang. Karena turret dari EVOS Esports belum ada yang berhasil mereka dapatkan. Mereka hanya bisa untuk nge-set up ulang lagi. Untuk nge-push lane. Yes, betul banget. Dan juga disini Lordnya udah hidup. Artinya kalaupun atasnya gak di-push. Ada Super Minion. Artinya memang bisa berjebol dengan cepat gitu loh. Betul sekali. Weh. Ini udah ada Ice Queen One artinya slow nya lumayan besar. Tapi mau ke arah mana nih satu buah kristal dari One? Iya. Apakah Holy Crystal? Atau jangan-jangan jenius One? Atau jangan-jangan? Hmm. Peter Tarkin. Soalnya kalau ya tergantung sih dia mau fokus ke randomness atau defense. Kayaknya dia lebih offensive sih daripada defensive. Oh offensive, oke. Nggak defense hanya untuk orang lemah. Iya, betul. Kita harus agresif terus. Agresif terus. Ini di shadow pass sudah kelihatan. Langsung saja ada bouncing ball dari Ufra. Tetapi masih belum bisa menghentikan dari Evos melakukan Lord. Well, sudah ketahuan tampaknya tapi ada Thousand Ponder. Bakal di-reset saja atau belum? Ini gak mungkin di-reset sih. Tapi well, ini di Energy Transformation. Jadi ditambah Metal Shower plus ada defense adjustment. Yes. Begitu aja karena Aura juga mencoba untuk melawan sesuatu. Eh, dapet lagi. Ya, connect tapi gak ada yang memfollow up. Gak ada yang men... Ini dia Energy Transformation masih coba dikejar. Dan kali ini Darkness mau kemana lagi-lagi di slow. Ini dia ranknya gak bisa melakukan maksimum charge. Karena jauh banget dari seorang Akei. Tapi di Lordnya kita melihat sudah ada lagi yang ketangkep. Ternyata Leomordnya berhasil ditaklukkan. Ya, Meteor Shower semua damage dari Reklund semua masuk. Ini bisa jaman force. Tapi Dangki lagi check-in. Terus nge-sweeping. Mau mencari korban siapa? Jaman force langsung saja diajar One-nya. Dan berhasil diambil. Crack gak ada yang jaga. Satu kali Stringkro tapi ternyata meleset. Sementara itu dari belakang Luminair mencoba mengambil cover. Maximum charge juga kena tapi gak ada impact. Aura penalti zone Phoenix masih cukup tenge untuk dihajar. Dan ternyata tidak lagi ada engagement dari kedua tim. Sedikit porak-poranda set up dari EVOS dan juga tim Aura. Tapi Aura dengan sangat baik. Mereka berhasil memukul mundur EVOS Esports untuk mendapatkan Lordnya. Yang dari tadi ter-PHP. Maju, mundur, maju, mundur. Lordnya aja bingung. Untuk apa aku hidup? Sebenarnya nafsu sih kayak. Dari tadi udah dapet satu maunya lebih gitu loh. Kayaknya EVOS harus lebih sabar lagi sih. Main objektifnya dengan baik dan Phoenix udah ngecek-ngecek pula. Jadi ada arrow-arrow yang dikeluarkan terus-menerus oleh Luminair. Karena kalau kita lihat ya. Ini objektifnya tinggal 4. Lord, abis itu 2 turret sama inhibitor turret. Iya, jadi memang tinggal tapi auranya di arah top lane. Rival mencoba untuk kabur dari Getpuran Alive. Yes juga. Di bawah ternyata 3 pemain dari Aura. Berhasil diambil. Dan Luminair berhasil mendapatkan double kill yang tidak ternyata diambil oleh Reng. Oh, oh. Dan lagi lagi Dagnar. Bakal dikejarkan terus. Gak akan bisa kabur tentunya. Eh, double kill tapi Yam. Udah kelihatan. Gak peduli apapun dia mencoba untuk memecahkan turret. Pilih EVOS eSports yang mana ini adalah turret pertama yang didapatkan oleh tim Aura. Tapi bayarannya sangatlah mahal. Tapi lihat apakah Aura berhasil mengejar, berhasil mengejar ternyata. Dan terkena stun. Gak bisa kemana-mana. Harus hilang. Aura sungguh-sungguh sabar. Dia tahu temen-temennya udah bakal datang. Dia mau make sure mereka ngedapetin Yam. Dan ketika temen-temennya udah ngedapetin Lord. Udah aman tentram. Mereka langsung menghentikan pergerakan dari Yam. Yam memory kalau pun gak jadi. Dan Aura kehilangan begitu banyak. Ketika mereka gak ngedapetin Aura di arah top lane. Padahal ada dua hero disitu. Mereka juga kehilangan momen untuk kontes Lord nya. Dan mereka kehilangan. Udah kayak cukup sulit. Devon Jasmine udah menghentikan kali ini. Di belakangnya Kufra yang terrenasan. Meteor Shower dari Wan sangat-sangat sakit setengah darah. Tapi Hurricane Dance mencoba menetralkan. Tapi Lord nya berhasil memukul base. Evos 2-0 kali ini. Lord dan Minion yang bekerja sama di match kedua. Menghancurkan base milik tim Aura. Yes, yes, yes. Dua match yang di...